Intro Apa yang terjadi jika manusia punah? Oke semuanya, gimana kabarnya hari ini? Channel Bicara kembali hadir kehadapan kalian semua Pastinya dengan video yang sangat menarik dan informatif Nah, kalau selama ini channel Bicara sering membahas tentang planet-planet lain di alam semesta Kali ini channel Bicara akan membahas tentang bumi Ya, bumi Well, lebih tepatnya makhluk yang menghuni bumi, yaitu manusia Selama ini kita sering berandai-andai bagaimana jadinya kalau manusia punah Karena jumlah manusia di dunia ini sekitar 7,5 miliar dan masih bertambah terus Rasanya ras manusia masih bisa bertahan lama di dunia ini Tapi kalau tiba-tiba manusia yang hidup menghilang dalam waktu bersamaan, gimana dong? Apa jadinya bumi tanpa manusia? Lebih buruk atau justru lebih baik? Hmm, menarik juga ya Nah, penasaran kan? Apa yang akan terjadi dengan bumi? Nah, daripada penasaran? Saksikan video ini sampai habis, oke? Bumi akan gelap gulita Aliran listrik di bumi bersumber dari pembangkit yang dikelola oleh manusia Jika tidak ada manusia, semua pembangkit akan kehabisan bahan bakar Dan semua listrik di bumi akan menjadi padam Akibatnya, bumi akan gelap gulita dan menjadi planet mati Langit di bumi cerah kembali Langit di bumi cerah kembali Setelah gelap gulita selama berbulan-bulan Langit bumi akan kembali cerah satu tahun setelah manusia punah Kenapa? Karena semua benda yang pernah dikirim manusia ke luar angkasa Seperti satelit dan stasiun luar angkasa Akan mulai terbakar dan jatuh ke bumi Jadi, cerah dengan kilauan dan jatuhan satelit di angkasa Munculnya spesies baru Semua ciptaan manusia seperti pembangkit yang menggunakan bahan bakar kimia Akan mengeluarkan gas beracun Stasiun nuklir akan terus memanas hingga meledak Ledakan diperkirakan lebih parah dari Chernobyl Peparan bahan bakar kimia yang berlebihan ini akan menyebabkan mutasi genetik Pada hewan dan tumbuhan hingga terciptanya spesies baru Bumi punya penghuni baru Tanpa adanya manusia yang menguasai rantai makanan Hewan menjadi raja baru di bumi Kota-kota modern yang terdampar akan dipenuhi tumbuhan liar tanpa terkendali Hewan yang tadinya bersemunyi mulai merambah ke perkotaan Dan bisa bergerak di sana dengan bebas Semua bisa normal kembali Setelah 3-6 bulan sejak kepunahan manusia Kondisi bumi kembali normal Tidak ada radiasi kimia berbahaya dan bumi menjadi ladang yang sangat subur Hewan liar mulai memasuki gedung bangunan manusia Ada juga sebagian dari mereka yang punah Kecoa termasuk hewan yang akan punah Karena mereka tidak bisa hidup tanpa adanya panas buatan Kota besar menjadi rawa-rawa 15 tahun setelah manusia punah Jalanan akan dipenuhi oleh lumut Vegetasi menjadi semakin liar di mana-mana Pada saat ini gedung bangunan manusia mulai runtuh perlahan Kota-kota besar dipenuhi rawa-rawa Dan bumi kembali seperti masa purba Sebelum umat manusia mulai berkuasa Keajaiban dunia tinggal kenangan Sekarang kita berada di 200 tahun setelah kepunahan manusia Bangunan bersejarah seperti Menara Evel Patung Liberty dan masih banyak lainnya Kini hanya tinggal kenangan Penghuni bumi adalah hewan-hewan yang bisa hidup dengan dengamai Bumi menjadi indah kembali 500 tahun setelah kepunahan manusia Bumi benar-benar kembali seperti dahulu kala Seluruh daratannya berupa hutan yang subur Namun meskipun setengah milenium telah berlalu Jejak manusia masih bisa terlihat di bumi Bumi kembali ke zaman es Selama ini bumi menghadapi ancaman pemanasan global Jika manusia punah 25 ribu tahun setelahnya Bumi akan kembali ke zaman es Atau Ice Age Kalau kalian pernah menonton film kartun berjudul Ice Age Ya kira-kira akan seperti itu kondisi bumi Meski suhu bumi menjadi ekstrim Semua hewan bisa beradaptasi dengan baik Bumi menjadi dunia baru Ketika peradaban manusia sudah benar-benar hilang Bumi akan menjadi sebuah dunia baru Seperti di film Jurassic Park Bumi kita akan kembali ke zaman purba Dan mungkin bisa hidup lebih lama Sebenarnya sedih juga melihat bumi justru semakin subur tanpa manusia Itu artinya manusialah yang membuat bumi kita semakin tua dan semakin tidak bersahabat Sebagai manusia kita harus mulai berbenah Jangan menjadi perusak di atas bumi Manusia lebih membutuhkan bumi Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bumi Tetapi bumi masih bisa hidup tanpa manusia Semua penjelasan barusan adalah opini pribadi sendiri Mungkin ada yang setuju dan mungkin ada yang tidak setuju Itu adalah hal yang normal Nah menurut kalian bagaimana Jika manusia benar-benar punah Apa yang akan terjadi? Yang jelas channel bicara gak ada Selain itu ya Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya Oke sekian dulu video kali ini Ayo klik tombol subscribe bagi yang belum klik subscribe Karena video selanjutnya masih membahas tentang bumi, astronomi, dan sains So stay tune aja terus di channel bicara Terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Hanya di channel bicara Bye bye Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya